selamat sore pemirsa channel kosento inilah update terkini dari desanya Lindung saat ini kometo sedang mempersiapkan diri untuk menggendong lancer dimana kometo sudah berada atau siap untuk bergerak melewati bridge 41 ini menuju tanah di sebelah kiri adalah tanah sembilan tidak terlihat atau terhalang oleh gundukan nantinya kometo ini akan menggendong sejauh sekitar 400 meter sampai ke ujung perowongan atau ujung tunnel sembilan namun sayang tampak hujan cukup deras turun di area ini dan nantinya tahap pelipatan sayap baik sisi kiri maupun sisi kanan akan dilakukan di area kita subgrade ini apakah pergerakan akan dilakukan sesegera mungkin hujan semakin deras apa rencana dari para kru ini ya tampaknya hujan semakin deras sehingga kru ini akan bertuduh di tunnel sembilan terlebih dahulu saat ini sedang menuju area tunnel karena di area tunnel lebih aman tidak tidak akan kebasahan hujan semakin beras mari kita nantikan progres selanjutnya ikutilah terus channel ekosanto ini salam sukses salam semangat salam sehat salam Indonesia maju selamat sore pemirsa salam sukses salam semangat salam sehat kembali dengan channel ekosanto sore hari ini tanggal 20 Mei 2022 di mana komito akan menggendong loncer ini untuk berjalan di subgrade ini inilah subgrade 41 dan di depan sana adalah tunnel 9 nantinya akan memasuki tunnel ini namun sebelumnya posisi dari sayap akan dilipat terlebih dahulu dimana baut-baut dari sayap ini sudah dilepas dan saat ini sedang terlebih dahulu sedang digantung oleh oleh kerekan terlihat posisi kaki bagian depan dinaikkan terlebih dahulu dimana yang sebelumnya kakinya ada menapa nantinya pelipatan sayap akan dilakukan di area subgrade 41 ini kita nantikan pergerakan dari komito ini kita nantikan pergerakan dari komito ini beberapa waktu lalu beberapa waktu lalu hujan cukup deras dan saat ini hujan mulai meredah walaupun masih grimis dan inilah para pekerja yang sedang mempersiapkan kita nantikan bersama kita bisa melihat tampaknya para warga akan menyaksikan pergerakan dari komito yang mengendung launcher ini mereka tampak antusias ikuti terus tahapan selanjutnya inilah posisi terkini sore hari ini tampaknya kegiatan akan dilanjutkan besok dan nanti jadwal inilah yang akan dilewati sampai ke area Tunnel 9 inilah area Tunnel 9 tampak di dalam sana adalah Tunnel 8 Surah hari ini tidak ada kegiatan tampaknya sudah Para pekerja sudah meninggalkan lokasi Ada rekan dada nadar tampaknya akan mengambil gambar ke area sisi lebih dekat ke tunnel Ikutilah update-update selanjutnya dari channel Cosanto ini Terima kasih telah menonton